Assalamualaikum Era keemasan dalam sejarah peradaban diisi banyak sarjana brilian Salah seorang diantaranya adalah Omar Khayyam Tokoh Persia ini merintis sejumlah disiplin keilmuan berkiprah dalam dunia eksakta maupun sastra Omar Khayyam adalah seorang ilmuwan serbabisa dari Persia Beliau adalah seorang ahli matematika, filosofi, astronomi, dan sastra Beliau juga dikenal sebagai penulis risalah dalam bahasa Arab tentang mekanika, geografi, musik, dan fisika Nama lengkapnya adalah Abu Al-Fad Giyad Al-Din Umar bin Ibrahim Al-Khayyam Al-Nissapuri Nama Khayyam diambil dari pekerjaan ayahnya Ibrahim yaitu pembuat tenda yang diterjemahkan dalam bahasa Persia Al-Khayyam Bahkan ia dijuluki tentmaker atau pembuat tenda oleh ilmuwan semasanya Umar Khayyam lahir di Nishapur di timur laut Persia pada tanggal 18 Mei tahun 1048 Masehi Dan hidup sejaman dengan pemerintahan dinasti Seljuk sekitar masa perang salib pertama pada abad ke-11 Pada saat itu Khurasan adalah ibu kota kerajaan Seljuk Ia memulai mendalami ilmu dari gurunya yang bernama Imam Muwafak Salah satu pendidik terkenal di Khurasan Umar Khayyam kemudian mengembara ke Balkan Afganistan Utara Dan berguru pada ilmuwan terkenal Sheikh Muhammad Mansuri Saat berguru dengan Imam Muwafak Umar Khayyam memiliki kedekatan dengan Nizam Ulmuluk Kelak sosok yang bernama asli Abu Ali Al-Husayn Airtusi itu Berkarir sebagai Perdana Menteri Kesultanan Seljuk Ia juga dekat dengan Hassan Isabah Pemimpin aliran Hashashin atau Nizar Ismaili Dan ketiganya sering disebut sebagai tiga sahabat Dikisahkan suatu hari Hassan menyampaikan curahan hatinya kepada Nizam dan Khayyam Diusulkannya bahwa siapapun diantara mereka yang mencapai kesuksesan terbesar di masa depan Maka kegemilangan yang diraihnya harus dibagi secara merata kepada yang lain Nizam dan Umar setuju dengan usulan tersebut Tahun demi tahun berganti Dan akhirnya Nizam memiliki kedudukan yang paling tinggi diantara kedua sahabatnya itu Suatu hari Hassan datang dan mengingatkan kepadanya akan janji pada masa lalu Kemudian sang wazir kerajaan Seljuk itu membenarkannya Hassan meminta jabatan kepadanya Sedangkan Khayyam hanya menginginkan jaminan keamanan baginya dari istana Dengan demikian Khayyam dapat fokus bekerja menulis dan meneliti Namun ternyata belakangan Hassan semakin lupa daratan Bahkan tokoh ini kemudian terlibat dalam sebuah operasi rahasia Yang hendak merebut pemerintahan dari tangan dinasti Seljuk Diceritakan banyak sumber telah bersaksi bahwa Umar Khayyam belajar filsafat dan matematika Dari karya-karya Afisena, Al-Khawarizmi dan Euklid Ada pun Ibnu Sina atau Afisena secara khusus disebutnya sebagai guruku Padahal Afisena sudah wafat 11 tahun sebelum Umar Khayyam lahir Atau tepatnya pada tahun 1037 Masehi Karena itu pujiannya kepada Afisena tidaklah berarti bahwa keduanya pernah bertemu langsung Kuat diduga Umar Khayyam semata-mata berasa berutang budi atas karya Afisena Ada pula yang berpendapat ia pernah belajar pada Bahmayar Seorang matematikawan yang terkenal sebagai salah satu murid Afisena yang paling cemerlang Umar Khayyam sangat berjasa dalam perkembangan ilmu matematika Terutama Al-Jaba Pada tahun 1070 Masehi Khayyam memutuskan untuk hijrah ke Samarkan di Uzbekistan Sebuah kota tertua di Asia Tengah Di tempat itu ia mendapat dukungan dari seorang ahli hukum Samarkan Yang bernama Abu Tahir Kemudian Umar Khayyam berhasil menulis buku tentang Al-Jabbar Berjudul Three Thies on Demonstration of Problems of Algebra Yang kemudian diedit dan diterjemahkan dalam bahasa Perancis Sebagai seorang matematikawan Karyanya yang paling terkenal adalah klasifikasi persamaan tingkat 1 Atau persamaan linier dan solusi persamaan kubik atau persamaan pangkat 3 secara ilmiah Dimana Umar Khayyam memberikan solusi dengan memotong sebuah parabola dengan sebuah lingkaran Selain itu ia juga mengenalkan sebuah persamaan parsial untuk ilmu Al-Jabbar dan geometri Umar Khayyam membuktikan suatu masalah geometri tertentu dapat diselesaikan dengan sejumlah fungsi Al-Jabbar Pada abad ke-17 persamaan semacam ini justru banyak digunakan oleh para ahli matematika di Eropa Umar Khayyam juga mencetuskan Jawani Al-Hisab Yang memuat referensi paling awal tentang segitiga paskal Dan menguji balik postulat kelima yang menyangkut teori garis sejajar Sejumlah geometri Euklides yang sangat mendasar ditulis dalam kitab berjudul Sarsmah Ashkala Min Musadarot Kitab Euklidis Atau diterjemahkan penjelasan kesulitan dari postulat-postulat Euklid Dengan kecerdasannya Umar Khayyam mendahului para ahli matematika barat Sebagai seorang astronom pada tahun 1073 Masehi Malik Syah penguasa Isyavan mengundang Hayyam untuk membangun dan bekerja pada sebuah observatorium Bersama-sama dengan sejumlah ilmuwan terkemuka lainnya Terbukti Hayyam dengan sangat akurat mengukur lamanya 1 tahun sebagai 365,24219858156 Keakuratan angka terkoreksi hingga beberapa digit di belakang koma Ia juga pernah membuat sebuah peta bintang di angkasa Masih di bidang astronomi Ia merancang kalender Jalali yang diciptakan oleh Jalaluddin Abu Alfat Yaitu kalender matahari dengan siklus interkalasi 33 tahun yang sangat tepat Yang memberikan dasar untuk kalender Persia yang masih digunakan setelah hampir 1 milenium Penguasa dinasti Saljuk kala itu yaitu Sultan Jalaluddin Malik Syah Saljuki Memperlakukan kalender yang telah diperbaiki Umar Hayyam pada tanggal 15 Maret tahun 1079 Masehi Seperti yang dilakukan oleh Julius Caesar di Eropa pada tahun 46 sebelum Masehi Dengan koreksi terhadap Sosigenes Dan sama pula seperti yang dilakukan oleh Paus Gregorius ke-13 pada Februari tahun 1552 Dengan kalender yang telah diperbaiki Aloysius Lilius Meskipun proyek kalender dibatalkan setelah kematian Sultan Malik Syah pada tahun 1092 Kalender Jalali tetap bertahan dan masih digunakan di beberapa bagian Iran dan Afganistan hingga saat ini Dalam bidang sastra Umar Hayyam juga dikenal sebagai seorang penyair Ia diakini telah menulis sekitar lebih dari seribu puisi 400 baris Ciri khas puisi Umar Hayyam ditulis dalam bentuk sajak 4 baris Atau disebut rubaiyat yang berarti kuatrain Yaitu 4 barisan kalimat yang berpasangan 2-2 6 abad kemudian puisi ini dikenal luas di dunia pembaca dalam bahasa Inggris Sejak diterjemahkan oleh penyair asal Britania Raya bernama Edward Fitzgerald Dengan judul Rubaiyat Umar Hayyam pada tahun 1859 Dalam menerjemahkan karya ini Edward menggunakan naskah-naskah yang terdapat di perpustakaan Bodleine Oxford Manuskrip Calcutta dan manuskrip Ossilly Terjemahan ini diterbitkan dalam 5 edisi yaitu masing-masing pada tahun 1859 1868, 1872, 1879, dan yang terakhir 1889 Karya ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Jerman, dan Perancis juga termasuk bahasa Indonesia Puisi-puisinya yang dikenal skeptik justru begitu berpengaruh di dunia barat Begitu banyak yang mengagumi syair dan puisi yang Beberapa orang menyebut Omar Hayyam adalah William Shakespeare dari Timur Di luar negara Iran dan Persia Hayyam telah memberi dampak pada sastra dan masyarakat umum Melalui terjemahan dari karya-karyanya Dampak yang terbesar adalah di negara berbahasa Inggris Sarjana Inggris Thomas Hyde yang hidup pada tahun 1636 hingga 1703 adalah orang pertama non-Persia yang belajar padanya Tidak diragukan lagi Umar Hayyam adalah penyair mistis, penulis monoteistik, dan penyair yang rasional dan argumentatif Al-Zamaq Syari menyebutnya sebagai the philosopher of the world Umar Hayyam ditentang oleh ulama ortodok dan dimusuhi oleh semua aturan agama yang terlembaga Baginya institusi agama tidak berarti apa-apa Sufisme tidak penting dan cinta agama yang berlebihan adalah sesuatu yang dibencinya Umar Hayyam adalah penganut agama yang natural dan memakai pendekatan kemanusiaan dan alamnya Para pejabat keagamaan berulang kali meminta ia menjelaskan pandangan-pandangannya yang berbeda tentang Islam Untuk menepis semua itu Umar Hayyam akhirnya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah Untuk membuktikan bahwa ia adalah seorang muslim Umar Hayyam meninggal dunia pada tanggal 4 Desember tahun 1131 Masehi Dan dimakamkan di Hayyam Garden Makam Mahmzadeh Mahruk di Nishapur Tempat di mana Hayyam lahir dan dimakamkan Dan makam tersebut menjadi sebuah karya arsitektur Iran Yang dikunjungi oleh banyak orang setiap tahunnya Sayyid Hossein Nasser dalam Science and Civilization in Islam Pada tahun 1968 Menggolongkan Umar Hayyam sebagai salah satu tokoh Islam yang universal Sebab ia menguasai banyak sekali cabang ilmu pengetahuan Berbagai penghormatan atas karya-karyanya Diwujudkan dalam sebuah film dengan judul Umar Hayyam pada tahun 1957 Dikambarkan juga dalam film The Keeper The Legend of Umar Hayyam Dan juga ditokohkan dalam novel berjudul Samarkand yang ditulis oleh Amin Maaf Dan tak hanya itu Namanya juga diabadikan dalam pemberian nama pada sebuah kawah di bulan Yaitu kawah bulan Umar Hayyam pada tahun 1970 Dan nama untuk asteroid 2095 Umar Hayyam pada tahun 1980 Sekian ceritaku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati